Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel Mandeling Natal Bersama saya Ahmad Harun Batuwara Kali ini saya akan menerangkan teknik-teknik dasar permainan bola poli Ada pun teknik-teknik dasar permainan bola poli Ada beberapa terbagi Yang pertama servis Kemudian passing Selanjutnya smash Dan blok Dan kali ini saya akan menerangkan secara detail Antara teknik-teknik tersebut Yang pertama dari servis dulu Nah sahabat Servis bawah Servis bawah ada terbagi Servis yang pertama servis bawah Kemudian servis atas dan yang ketiga jumping service Yang pertama pelaksanaan dari servis bawah Adalah Kita melangkahkan kaki dulu dengan lurus Berdiri dengan lurus Kemudian selanjutnya Kita melangkahkan kaki kiri ke depan di belakang garis Ini salah satu contohnya Ini salah satu contohnya Inilah salah satu contoh dari permainan untuk servis bawah Servis atas Kita kembali lagi tadi di belakang garis Kita langkah ke belakang garis Satu langkah Kemudian untuk cara pelaksanaan dari servis atas tersebut Kita langkahkan kaki kiri ke depan satu langkah Seperti ini Agak cendongkan badan ke depan Seperti ini Kemudian selanjutnya Lambungkanlah bola Agar melewati atas kepala Contohnya seperti ini Setelah kita lambungkan bola di atas kepala Seiringanlah dengan datangnya Tangan kanan Tangan kanan untuk menyambut bola tersebut Misalnya Tangan kanan kita arahkan Bola kita lambungkan berada di atas Seperti ini Datanglah bola Ke bawah tangan kita Semakin kita angkat Tangan kanan kita angkat Lekupkan ke belakang Kemudian luruskan jarinya ke atas Untuk menghalau atau memukul bola tersebut Seperti ini Salah satu contohnya misalnya Coba dilihat teman-teman sekalian Kita lambungkan bola Maka bola tersebut Letaknya Di tengah-tengah perut tangan Di sekitar sini Itulah salah satu contoh dari Pacing atas Kemudian untuk jumping service Kita harus menggunakan sebuah lompatan Untuk mendapatkan bola yang akan kita service Misalnya salah satunya seperti ini Kita tetap berdiri di belakang garis Kemudian Ambillah ancang-ancang di belakang garis tersebut Setelah itu Lampungkan bola lewat di atas kepala Dengan seiringan Kita melompat untuk mendapatkan bola tersebut Sambil melompat Contoh misalnya seperti ini Ambillah ancang-ancang di belakang garis tersebut Setelah itu Lampungkan bola lewat di atas kepala Dengan seiringan Dengan seiringan Kita melompat Untuk mendapatkan bola tersebut Sambil melompat Selanjutnya Pada pasing bawah Ada pun perkenaan pada pasing bawah tersebut Ada pun cara pelaksanaan pasing bawah tersebut Yang pertama Kita harus Berdiri sejajar Berdiri sejajar seperti ini Kemudian selanjutnya Kita ulurkan tangan kiri di kerepan Sambil membuka tangan Selanjutnya Letakkanlah tangan kanan Di atas tangan kiri Seperti ini Kemudian Genggamlah tangan kanan Bersama dengan tangan kiri Seperti ini di kunci Selanjutnya Lekukkanlah tangan kanan Sehingga ibu jari bertemu Dengan tangan kiri Seperti ini Bisa dilihat Seperti ini Setelah itu Jangan lupa untuk mengunci siku Di kunci sikunya Agar perkenaan bola pada saat Datangnya bola ke tangan kiri Agar tidak terjadi Lekukan Kalau seperti ini salah Misalnya datangnya bola Harus tetap lurus Seperti ini Misalnya contohnya Bisa dilihat Itulah salah satu contoh Dari pasing bawah Kemudian untuk selanjutnya Pada pasing atas Untuk pasing atas Kita buat dulu tangan kita ke depan Seperti ini Buka Buka sehingga membentuk sebuah corong Seperti ini Kemudian selanjutnya Angkatlah kedua tangan tersebut Dengan melekukkan siku Seperti ini Mari lihat kan Kemudian Arahkanlah tanganmu Kemana arahnya bola Untuk menerima bola Dengan menggunakan pasing atas Contoh misalnya seperti ini Tanpa Menggunakan sebuah bola Dengan keadaan tempat berdiri di tempat biasa Untuk menggunakan proses Menggunakan bola Contohnya seperti ini Inilah perkenaan bola tersebut Bisa dilihat Di bawahnya dia seperti ini Ini dia Ini adalah salah satu contoh Untuk pasing atas Untuk selanjutnya Pada tahap smash Gunanya untuk smash ini Kegunaannya adalah untuk Mencetak sebuah point Cara pelaksanaannya Diiringi dengan sebuah lompatan Yang ketika bolanya berada di atas net Seperti ini Atas net Yang pertama Terjadinya bola di atas net ini Ketika pada teman kita Mengarahkan bola pertama Kemudian mengasihnya bola kedua ke toser Kemudian toser mengumpan bola Sehingga terjadi di atas net Kemudian datanglah seorang smash Untuk memukulkan sebuah bola Yang jelasnya smash itu adalah Mencetak sebuah point Dan terjadinya smash apabila Bola berada di atas net Contoh misalnya seperti ini Seperti ini Bola sudah berada di atas net Misalkan Kemudian kita smash Kita smash Seperti itulah Dan ketika bola tersebut kita smash Maka akan terjadilah Sebuah Block Dari lawan sebelah Cukup sekian Dan terima kasih Incian Teknik dasar Bola poli Semoga bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bola poli Bola poli Bola poli Bola poli